Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Monkey King Arena of Heroes Jadi untuk di gameplay yang satu ini, disini Gamer School bakal bahas untuk fitur sihir Dimana fungsi dari fitur sihir yang ada disini itu fungsinya buat kalian menambah dari segi skill di mag karakter kalian Hero kalian ataupun general yang kalian pakai guys ya Nah ibaratnya buat cara kalian dapetinnya itu gimana, nanti disini gue bakal bahas tuntas semuanya guys ya Jadi yang pertama kita bakal langsung masuk ke fiturnya langsung ataupun di fitur sihirnya Kalau kalian ingin masuk ke fitur sihirnya, kalian masuk aja fitur yang ada di pojok kanan atas Disitu ada guys yang ada gambar plus, kalian langsung klik aja disitu Nah untuk fitur sihirnya itu ada di sebelah kanannya ganti tema guys ya Dan kalian langsung masuk aja, oke ini dia kita sudah masuk Dan ini dia fitur dari skill sihir yang bisa kalian dapetin Jadi kalau kalian dapet, nanti kalian bakal dapet kayak semacam tambahan efek skill di magnya Kayak semacam defense, kalau tank biasanya defense guys ya Kalau healer ada buat tambahan dari segi HPnya ataupun buat regenerasi HPnya itu juga ada Buat menambah dan juga ada kayak semacam buat menambah dari segi damage dan attacknya juga Berbeda-beda guys ya setiap skill sihirnya Dan kalian bisa lihat aja disini ataupun baca-baca ya Disini ada banyak sekali untuk skill sihirnya Dan juga kayaknya gue bakal bahas untuk tier listnya juga ya Mungkin untuk tier list gue bakal bahas sekilas aja guys ya Kalian nanti bisa cek-cek aja di fitur sihirnya kalau kalian ingin tau lebih dalamnya lagi Nah kebetulan disini untuk skill sihir gue baru dapet satu Ini dia Ini dia guys ya Yang namanya adalah treat of bravery Dan ini kalau gue pengen dapetin dari segi skill sihir yang ini Gue harus kumpulin item yang namanya fragment Xiao Kong Kong Kalian tau guys ya Xiao Kong Kong itu berarti manusia kera guys ya Dan ibaratnya ini yang harus kalian korbankan Kalau kalian ingin dapetin skill sihirnya Apakah dari kalian ada yang udah dapetin skill sihir tinggal tinggi Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar guys ya Jadi disisi lain misalnya kalian ingin upgrade dari segi star generalnya Ataupun hero nya kalian Ada sisi lain kalian juga harus ibaratnya dapetin dari segi skill sihirnya juga Cuma disini buat kalian dapetin skill sihirnya itu Nggak harus fragment yang harus rekomendasi guys ya Buat pake yang lain juga bisa Kalau menurut gue kayaknya bisa sih Tapi disini ada itemnya juga guys ya Buat kalian dapetin skill sihirnya Yang kalian perlukan adalah item yang namanya ini guys ya Ensense sihir Nah buat kalian dapetin ensense ini itu gimana Nanti disini gue bakal bahas tenang aja buat kalian Buat kalian dapetin ya guys ya item yang namanya ensense sihir ya Ensense ya Ensense sihir ya Namanya agak susah guys Oke kita lanjut lagi untuk membahasnya Disini gue bakal dapetin untuk skill sihir baru guys Ini dia Yang namanya adalah Joy of Spring Dimana kalau gue pengen dapetin Joy of Spring ini Gue harus korbankan dari fragment sisteriannya Untuk fragment dari sisterian itu Gue ada 80 guys Karena gue udah dapetin sisteriannya Tapi untuk kali ini gue bakal korbankan Karena gue nggak pake sama sekali untuk hero yang satu Jadi kita bakal langsung pelajari aja guys ya Oke bahan tidak cukup Oh jadi gue harus ada yang Gue korbankan disini ya Oke Oh 80 item Oke 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 Kita bakal coba lihat dulu guys ya Ada yang harus kita korbankan disini Oke Ini sudah selesai Dan kita bakal langsung aja pelajari Nah otomatis kalian bakal bisa dapetin item dari skill sihirnya Ini guys yang namanya Joy of Spring Jadi sebelum mulai battle Membuat carrier masuk counter selama 2 putaran Dan counternya itu setelah menerima attack Kembalikan 10.000 plus 1% HP Diri yang diserang Oh jadi kayak semacam dapet recovery ya Bukan revive ya Dapet recovery dari segi HP ketika Dari segi general kalian itu diserang sama general musuh guys ya Mungkin seperti itu kayaknya ya Dan kita bakal coba cek lagi yang ada disini Dan kita bakal coba cek yang lain juga guys ya Ini untuk yang merah Di sebelah Mana guys ya Sebelah kiri Untuk yang kuning itu sebelah kanan semua guys ya Rata ya Kita bakal coba cek yang ada di sebelah kanan dulu guys ya Yang warna kuning Disini ada betrayal blow Ini dia Ini buat kalian dapetinnya Kalian harus kumpulin fragment yang namanya scorpion Oh iya Sesuai dengan gambar ya Kayaknya scorpion ya Dan ini untuk Apa lagi guys Ini untuk hero yang namanya golden horn Yang kalian kumpulin disini Kalian nanti bakal bisa Meningkatkan dari segi skill pertama Ini skill apa guys Gue juga kurang tau sih Namanya XC XC2 Mungkin ini untuk skill dari hero-hero tertentu Kalau menurut gue ya Kalau misalnya untuk golden horn itu ada skill apa Nanti biasanya bakal ada tingkatan Kalau dia itu pakai skill seher untuk expulsion order Yang satu ini Jadi berbeda-beda ya guys Kayaknya untuk individu sih Untuk skill seher yang ada disini Kita bakal coba cek lagi Ini untuk bull spirit Untuk bull spirit ini Kayak semacam apa guys ya Wah ini kayak semacam buat recovery dari apa guys ya Mungkin dari pengurangan dari segi damage ya Disini ada setelah terima attack Ada 30% probabilitas menambah burn Oh atau menambah api Ke penyerangan selama 2 putaran Dan burn itu sebelumnya mulai putaranya Diterima 40% damage Tidak langsung dari serangan melepas Oh jadi bull spirit ini ada serangan apinya guys ya Yang ibaratnya apinya ini gak bakal hilang-hilang Dan bakal dapet damage terus ya Dan ini skillnya guys ya Namanya adalah flame of fury Kalau kalian pakai skill seher yang ini Buat hero ataupun buat general yang bull spirit Ini bakal cocok banget sih Kita bakal coba lihat-lihat yang lain guys ya Ini buat princess iron fun Gue ada kayaknya guys ya Iya gue ada Gue ada satu Cuma untuk fragmentnya gue baru 5 Gue harus kumpulin sampai 80 guys ya Kita bakal coba lihat lagi Disini ada demon bull Beda-beda guys ya Bang apakah kalau sihirnya gue ubah ke hero yang lain Ataupun general yang lain Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa Kita bakal coba guys ya Kita bakal coba dulu Kalau gue ganti untuk skill sihirnya yang ada di karakter utama Bisa atau tidak ya Kita bakal coba ganti ya Kita bakal coba ganti Bisa guys tuh Konfirmasi aja Nah jadi bisa ya Jadi kalau kain ibaratnya gak sesuai dengan hero yang kalian pakai Itu gak masalah Intinya kalian bisa pakai buat yang selain rekomendasi guys ya Jadi seperti itu Kita bakal coba masuk lagi di fitur sihirnya lagi Kita bakal bahas selanjut lagi guys ya Biasanya kalau mood gue sih sesuai sama rekomendasi Kalau mood gue ya Harus sesuai sama rekomendasi Kalau gak sesuai ya I don't know sih Tapi kalau memang cocok juga gak apa-apa Kalian pakai aja Kalau kalian udah dapet ya Cuma disini untuk yang demon bullnya ya Gue belum dapet sama sekali guys Yang baru gue dapet itu adalah fragment dari golden wing rock Ini dia guys ya Gue ada satu Cuma disini tuh Buat menambah dari segi attack Ataupun damage nya itu meningkat 30% Mantap ya Ini untuk skill sihir dari Wing of Talon ya Dan masih ada lagi Ini buat Peacook Peacook Princes ya Peacook ya Peacook Princes Namanya agak susah ya Kita bakal coba lihat lagi guys Sesuai dengan hero yang gue pakai nih Gue akan masuk di fraksi cahaya ya Kita bakal coba lihat dulu guys Di fraksi cahaya apakah ada Wow disini ada jet fast fog nya juga Atau ekor 9 ya Nine tails fog ya Disini itu buat menambah dari segi Demag reduction General Demon Di pihak Diri meningkat 10% Oh mantap ya guys ya Jadi buat mengurangi demag ini Mantap 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 Kita bakal coba lihat yang lain Ini ada silver horn Ini buat lete ya Kalian bisa baca panca ya guys ya Gue gak perlu bahas panjangan ini lebar ya Soalnya lama banget Kalau gue bahas kan Oh ini bisa Jet of Dome Oh 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 Ini bisa gue pakai guys Holy shit man Guys banyak banget Yang harus gue kumpulin Ternyata Ini gue bisa dapetin skill baru nih Namanya Jet of Dome Cuma kalau gue ibaratnya Bener-bener pengen dapetin Gue harus kumpulin Fragment general orang itu Banyak banget Sekitarnya 320 Fragment What the heck man Banyak banget guys Jadi misalnya Kalau kalian punya General-general Yang gak berguna banget Ibaratnya gak kepake banget Itu bisa kalian pakai Buat bikin skill sihirnya Guys ya Itu enaknya banget Kalau menurut gue sih Kan tinggal coba aja Bagi kalian yang ibaratnya Udah upgrade Dari segi tingkatan Starnya Menyesal Sumpah sih Gue juga menyesal guys Karena Chang'e yang gue pakai Itu sudah upgrade Ke bintang 1 Jadi untuk fragmentnya Gak kepake guys ya Ya ampun Gak bisa gue pakai guys Kita bakal coba cek yang lain ya guys ya Ini tadi khusus yang apa ini Ini api ya guys Untuk cahaya Oh cahaya yang ini guys Ini cahaya nih Sung Wokong Ini untuk Suba Suba Jie ya Suba Jie guys Atau Cupat Kai Satunya lagi buat Dragon Wit Eh Wit ya Bener ya Wit Dragon ya Gue kepalit tadi bacanya guys ya Dan juga ada Lord Enver juga guys Wow Gue bakal coba Korbanin sih guys Kalau yang satu ini guys ya Dan disini ada Atlas Green nya juga Ini untuk Sihir milik Maitreya guys ya Mantap Mantap Luar biasa Apakah di atas masih ada Pilanpo Ini dia Untuk Pilanpo Apa aja guys ya Limit penyimpanan combo Ditingkatkan Hingga 5 poin Untuk Normal attack Ketiga Dalam satu putaran Critical Meningkat 33% Dan 33% Probability Memulihkan Satu Poin Fury Diri Wah Wah ini OP guys Pilanpo OP guys Ada yang bilang Katanya gak OP ya Untuk Pilanpo Ini kalau menurut gue Si OP guys Menurut gue OP ya Kalau kalian Ibarca sudah upgrade Dari segi starnya Banyak Dan dari segi Star dari Pilanpo nya Sudah masuk Di star ke 5 Ataupun star ke 6 Ini kalau menurut gue Jadi OP sih guys Kalau kalian udah Dapetin skill share nya ya Ini juga ada lagi Ini buat Princes Rebit Dan juga ada lagi Ini ada Sanggung Dan ini untuk Tangsheng ya Ini dia Untuk Tangsheng Combo guys Ini dia Namanya Budhe Elikmen Budhe Elikmen Ini buat Guan Ying guys ya Dan masih ada lagi Kalian bisa baca Baca aja guys ya Mungkin itu aja Untuk pembahasan Dari segi Tearlist Dari sihir guys ya Bang yang paling OP Itu apa bang Oke Yang paling OP ya Kalau menurut gue sih Yang paling OP Itu adalah Yang paling atas Ini guys ya Heaven Punishment Ini kalau menurut gue sih Juga bagus Cuma ini bisa Meningkatkan dari segi Stone Dan Demand nya juga ya Dan masih ada lagi Dan kita bisa Coba cek yang lain juga Dan disini juga ada Skill yang namanya Defensive Attack nya juga Ini juga buat Menaikan dari segi Skill nya juga Marks HP nya juga Ini cocoknya Buat tanker ya Kalau menurut gue Kalau tanker Kalian bisa pakai yang satu Ini buat coin Mantap juga ya Ininya kalian bisa Baca-baca aja ya Ini bener-bener Luar biasa sih Yang paling OP Itu kayaknya ini guys ya Skill sihir yang namanya ini guys Wings of Talon Ini buat meningkatkan D-Mack Cuma kalian harus Kumpulin fragment Yang namanya Golden Wing ya Ini bisa meningkatkan D-Mack sih Mantap guys Luar biasa Dan kita bakal Coba lanjut lagi guys ya Jadi itu buat Pembalasan dari segi Skill sihirnya ya Jadi ada yang harus Kalian korbankan Buat kalian dapetin Skill sihirnya Jadi seperti itu Dan kita bakal Coba sepin Oke kita bakal coba Spin hero nya Yang ada disini Kita bakal langsungnya Summon Gue dapet berapa kali guys Disini guys Gue dapet summon guys ya Let's go 1, 2, 3 Oke dapetnya ungu ya Dapetnya ungu Gak masalah Kita skip aja Oh iya Gue belum bahas ya guys Buat dapetin Ensense Yang namanya Ensense apa Gue gak lupa guys Ini dia Ini dia itemnya guys ya Nah Namanya adalah Ensense sehir Jadi kalau kalian pengen Dapetin Ensense sehir Kalian harus uraikan Fragment nya Ataupun kalian harus Spin General Yang ada Di summon guys ya Dan kalau kalian ingin Uraikan Disini juga bisa Tuh Kalian bisa lihat guys ya Ini kalau kalian punya Semacam channel-general Yang gak berguna banget Kalian bisa dapetin Dan kita bakal coba Recycle ya Let's go Dapet bagus Ini bisa gue Recycle lagi Mantap Kita Recycle lagi Eh udah 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 Jangan Jangan Yang kayak gini guys ya Jangan Buat nanti aja Barangkali berguna gitu Soalnya kan berguna juga ya Buat upgrade Dari segi Sihirnya juga ya Kita bakal coba Summon lagi Let's go Bukung masih ada banyak guys Ser Nah Dapet kuning 2 Nice Dapet yang sama ya Semoga aja dapet sama-sama guys Nah Dapet pilanpo Yes Yes Dapet pilanpo guys Mantap Oh dapet general baru Kayaknya supporter Yang ini guys Atau asis guys Klon tubuh ya Travel god Iya Mantap sekali Dapet 2 Mantap Koleksi guys Nah Dapet tuh guys Dapet 80 Untuk item yang namanya apa tadi guys Gue gak lupa sih ya Kita bakal coba spin lagi ya Kita bakal coba spin lagi Oke Kita habisin semuanya guys Kita habisin semuanya Oke Nah dapet ungu lagi Bukan ungu ya Kuning Dapet kuning guys ya Skip aja Dapet Dapet Oh Dapet Ekor 9 guys Oke ini dia Dapet Jet face Fog ya Mantap Namanya gak susah guys ya Jet face Fog ya Dan juga dapet Star officer juga Mantap sekali Ini dia Dan kita bakal coba lanjut lagi guys ya Dan juga dapet penampingnya Gue gak lupa Namanya siapa guys ya Kita bakal coba spin lagi Kita bakal coba spin lagi guys Let's go Kita bakal coba spin lagi Let's go dapetnya Bagus Aduh dapetnya Ungunya 3 guys Kita skip aja ya Gak masalah guys ya Kita skip lagi Kita skip lagi Oke dapet baru Jendal ungu Mantap 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 Gue spin berapa kali guys Tadi guys Sudah berapa kali sih Gue gak lupa ya 5 kali atau 4 kali Gue gak lupa Kita bakal coba spin aja lagi ya Oke gak apa-apa Kita coba spin lagi guys Nah dapet kuning 1 guys Gue gak tau dapetnya apa ini Dapetnya apa ini Dapetnya ini guys ya Thousand Hand Mantap ini Ini buat kombo yang namanya apa ya 100S Kalau gak salah 100S Atau Mata Seribu Itu ada guys ya Oke Dapet Siopong-Kong lagi Mantap juga Dapet Siopong-Kong lagi guys ya Ini terakhir ya guys Kita bakal coba spin lagi Ini yang terakhir Kita bakal coba spin Dapet apa lagi 1 2 3 Aduh Dapetnya ampas guys Skip lagi ya Dapet ampas ya Mantap sekali Ini bisa gue upgrade ya Dari segi skill seirnya ya Kita bakal coba upgrade dulu Kita bakal masuk ke formasi Disini kita bakal pake Aja guys ya Kalau gak salah dimana Ini dia guys Kita bakal coba upgrade Bisa gak Aduh Masih kurang guys Oh ini bisa si serian Mantap Si serian kita bakal coba upgrade ya Let's go Oke Naik ke level 2 Untuk level 2 Ini gue bakal pake buat siapa ya guys Lebih baiknya buat siapa guys Yang ini aja guys Ya bener gak ada ya Oke Lumayan guys ya Buat tambah-tambah ya Jadi itu guys ya Buat pembahasan dari segi skill seirnya Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa langsung aja Comment di kolom komentar guys ya Mungkin cukup sekian Semoga aja kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video yang satu ini See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay